Terkait informasi yang dikeluarkan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika tentang status Gunung Merapi, DPR meminta BMKG lebih hati-hati melemparkan statement kepada masyarakat. DPR juga mendorong koordinasi dan kerjasama antar lembaga untuk mengantisipasi jatuhnya korban. Ditemui di Gedung Santara II DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI Hoyrul Muna menyampaikan, BNPB selaku lembaga nasional yang menangani bencana harus melakukan koordinasi dengan BPBD setempat. Dan pihak-pihak terkait, seperti BMKG, untuk mencegah adanya informasi yang simpang siur di masyarakat. Ya, kami akan koordinasi dengan BNPB untuk hal-hal yang berhubungan dengan letusan Gunung Merapi. Saya rasa kalau namanya masih freatik, itu masih dalam tanda kutip normal. Hanya hujan-hujan abu saja, tapi apapun itu harus diantisipasi, kita perlu medikasi yang lebih kuat, lebih komprehensif supaya masyarakat tidak terjadi korban. Anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad Mustaqi menyampaikan, rasa kagetnya terkait perubahan mendadak status erupsi Gunung Merapi. Ia mengkhawatirkan masyarakat menjadi panik dan kebingungan mencari informasi. Ia menilai adanya kesimpang siuran informasi yang diterima masyarakat dari BMKG. Ahmad Mustaqi menambahkan, menyikapi kesimpang siuran informasi yang disampaikan BMKG harus ada evaluasi internal. BMKG dan badan-badan terkait kebencanaan patut mempertimbangkan untuk menyampaikan analisa tambahan terhadap kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi sebelum menyampaikan informasi pada publik. Menurut saya BMKG itu juga harus waspada betul dengan statement-statement yang disampaikan di publik, sehingga tidak begitu saja terpaparkan, tetapi juga harus punya analisa tambahan terhadap kemungkinan-kemungkinan lain.